Hai Assalamualaikum sahabat saikref Terima kasih sudah berkunjung di channel aku kembali Di video kali ini aku akan melanjutkan merajut Amigurimi boba seperti ini Bagi yang belum menonton bagian pertama Aku sarankan untuk ditonton terlebih dahulu ya Usahakan jangan di skip Supaya tidak ketinggalan informasi penting di dalam video ini Amigurimi boba ini juga bisa kalian manfaatkan Sebagai peluang usaha loh Bentuknya lucu dan mengemaskan Yuk simak videonya Sebelum mulai merajut Silakan screenshot terlebih dahulu Rumus-rumus sebagai berikut Kita akan memulai merajut bagian tutupnya Pertama Kita buat magic ring dengan cara menyilang seperti ini Buat satu rantai untuk membuat simpul Isi magic ring dengan 6 single crochet Kencangkan benangnya Kemudian slip stick di mata rantai yang pertama Jangan lupa pasang penandainya Kemudian kita akan melakukan increase sebanyak 6 kali Satu Dua Tiga Empat Empat Lima Kemudian yang terakhir Kita isi juga dengan dua single crochet Pasangkan kembali penitip penanda di mata rantai yang terakhir Pasangkan kembali penitip penanda di mata rantai yang terakhir Kemudian di baris selanjutnya kita akan isi dengan satu single crochet Kemudian increase Kemudian increase Satu Kemudian increase Lakukan hingga sampai ke penitip penanda Dukung channel aku ya teman-teman Dengan cara klik subscribe Supaya channel aku berkembang Jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku Silahkan like dan share jika video ini bermanfaat Jika ada saran dan masukan tulis saja di kolom komentar Di baris selanjutnya kita akan isi dengan satu single crochet Sepenyak dua kali Kemudian increase Di baris keenam kita akan isi dengan satu single crochet Sepenyak tiga kali Kemudian increase Nah sekarang di baris ketujuh Kita akan melakukan pengisian satu single crochet secara berkeliling Terima kasih telah menonton! Sudah sampai dipeniti penanda Kemudian kita slip stitch Dan kita potong benangnya Sisakan benangnya sedikit panjang untuk menjahit Terima kasih telah menonton! Kita akan pasangkan seperti ini Gunakan jarum tapestry untuk menjahit Terima kasih telah menonton! Kita perhatikan cara menjahitnya Pada bagian dalam kita akan menjahit di sebelah sini Terima kasih telah menonton! 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 Dengan 6 single crochet Maaf ya teman-teman Karena ini benangnya hitam Jadi sedikit tidak terlihat jelas Kalian bisa praktekkan saja Sesuai dengan rumus Setelah baris pertama Seperti ini Kita akan mengisi Dengan 1 single crochet Sebanyak 3 baris Jadi teman-teman Tidak memerlukan peniti penanda Di bagian ini Tinggal tambahkan saja 6 single crochet Dikali 3 Jadi tambahkan saja 18 single crochet Secara berkeliling Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jarum pentul Untuk membantu Supaya tidak bergeser Kemudian kita akan jahit Secara berkeliling Menggunakan jarum jahit biasa Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati nah hasilnya seperti ini ya teman-teman lucu sekali kemudian kita akan melanjutkan membuat aplikasi bukannya seperti ini menggunakan kain flanel berwarna coklat tua kita potong saja kira-kira 1 cm untuk lebarnya kemudian kita potong kotak-kotak kecil seperti ini kita bulatkan dengan cara memotong sudut-sudutnya secara melingkar kemudian kita menggunakan lem untuk menempelkannya tempel secara acak sesuka hati kalian tempel secara berkeliling ya tadaaa jadinya seperti ini teman-teman imut sekali kalian juga bisa memasangkan gantungan kunci seperti ini sekian dulu untuk video kali ini terimakasih karena sudah sabar menonton semoga bermanfaat dan juga mudah dipahami sampai jumpa di video aku selanjutnya bye